Di Sulawesi Selatan Tepatnya di Kabupaten Bulukumbah Terdapat kawasan wisata yang cukup menarik perhatian wisatawan Yakni kawasan adat Tanah Tua Kawasan ini dihuni oleh salah satu suku yang paling ditakuti di Sulawesi Selatan Yakni suku Kajang Amatua Kajang terbagi menjadi dua yaitu Kajang Dalam atau yang biasa disebut dengan Rilalang Embaya atau Tanaka Masemasea Dan Kajang Luar atau yang biasa disebut Ipantarang Embaya atau Tanaka Usaya Kajang Luar atau Ipantarang Embaya Tanaka Wasaya merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar suku Kajang Dan mereka menerima modernisasi Dengan kata lain mereka hidup dalam kemajuan teknologi seperti listrik, internet dan lainnya Berbeda dengan Kajang Dalam atau Rilalang Embaya atau Tanaka Masemasea Yang tidak menerima kemajuan teknologi Amatua atau Kepala Suku Kajang berkata Di Kajang talakule modern artinya Di Kajang tidak bisa modern seperti masyarakat pada umumnya Untuk berkunjung ke kawasan ini Wisatawan harus menempu jarak sekitar 270 km dari Kota Makassar Dan memerlukan waktu kurang lebih 5 jam Kepala Suku Kajang Kepala Suku Kajang Keunikan dari adat Kajang Amatua yaitu Wisatawan yang akan masuk ke kawasan mereka harus melepas alas kaki dan tidak membawa kendaraan Serta alat elektronik seperti kamera, handphone dan sebagainya Dan wajib menggunakan pakaian serba hitam Hitam merupakan warna adat yang kental akan kesakralan yang ada di Kajang Warna hitam mempunyai makna bagi masyarakat Amatua Sebagai bentuk persamaan dalam segala hal seperti persamaan derajat dan kesederhanaan Memakai pakaian selain warna adat Warna hitam atau putih sangat tidak diperkenankan terutama warna merah Sebab warna tersebut dianggap sebagai penentangan Terima kasih telah menonton! Jika melanggar aturan tersebut Maka akan dikenakan denda sebanyak 2 juta rupiah Amatua berkata Dari Kajang Andeki Matring Aminahan Risaman Yajik Kajang Andeki Matring Aminahan Risaman Dan yang bisa masuk ke kajang hanya baju hitam dan putih Serta tidak memakai sendal Jika melanggar aturan tersebut dianggap sebagai penentangan tersebut Amatua tidak menggunakan listrik sebagai alat penerang Mereka menggunakan sulo atau pelita yang terbuat dari sumbu dan minyak tanah Sumber airnya berasal dari mata air yang diambil dengan menggunakan bambu Rumah-rumah yang ada di dalam kawasan adat Amatua itu Semuanya menghadap ke arah barat Arah barat dianggap sebagai simbol dari nenek moyang mereka berada Selain itu rumah-rumah yang ada di suku Kajang memiliki bentuk yang serupa Seluruhnya terdiri dari 16 tiang dan berdinding kayu Serta atap rumah yang terbuat dari daun rumbia yang dianyam Terima kasih telah menonton! 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 Masyarakat Kajang dalam mengelola sumber daya hutan Tidak terlepas dari pasang atau amanah Masyarakat Kajang memahami bahwa dunia yang diciptakan oleh Turi Adratna atau Tuhan Beserta isinya harus dijaga Terutama hutan Salah satu pasal dari pasang atau amanah tersebut berbunyi Artinya hutan tidak boleh dirusak Kalau kamu merusak hutan Sama halnya kamu merusak dirimu sendiri Selain itu ada juga pasal lain yang berbunyi Anjona tahang dari borongah Karena pasang Artinya hutan bisa lestari Karena dijaga oleh adat Jika bumi hancur Maka hancur pula adat ammatuah Jika bumi hancur pula adat ammatuah Jika bumi hancur pula adat ammatuah Jika bumi hancur pula adat ammatuah Terima kasih. 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 Terima kasih.